Intro Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljuno mengatakan pembangunan ruas karta Suraklaten di Jawa Tengah yang merupakan bagian dari jalan tol Solo Yogyakarta diperkirakan selesai akhir Agustus 2024 Sementara pembangunan seluruh ruas tol diperkirakan selesai akhir 2024 Jalan tol Solo Yogyakarta direncanakan akan terhubung dengan jalan tol Yogyakarta-Bawen dan jalan tol Semarang-Solo Intro Saat meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Solo Yogyakarta-Rabu kemarin Basuki meminta PT. Jiasamarga Jogja Solo untuk mempercepat penyelesaian pembangunan khususnya paket 1 dari Simpang Susun Kartasura hingga Klaten Adapun PT. Jiasamarga Jogja Solo merupakan badan usaha jalan tolo BUJT yang akan mengoperasikan jalan tol Solo Yogyakarta terus semangat Akhir Agustus 2024 sudah selesai dari Kartosuro sampai Klaten sepanjang 22,3 km Ujar Basuki dalam siaran persnya Rabu Malam Basuki juga menginstruksikan untuk menjaga kerapian median konkret barrier atau pembatas jalan tol termasuk kriteria dan standar teknis konstruksi jalan tol Selain pembangunan ruas Kartasura Klaten, pihaknya juga tengah menyelesaikan pembangunan ruas Klaten Purwomartani sepanjang 20 km yang ditargetkan tuntas di akhir 2024 Dengan demikian, masyarakat akan bisa masuk dari gerbang tol Purwomartani di Kabupaten Sleman, DIY untuk bisa langsung menuju Solo mulai akhir 2024 Basuki mengatakan rampungnya pembangunan jalan tol dari Kartasura hingga Klaten pada akhir 2024 diharapkan akan mengurangi waktu tempuh Saat ini perjalanan melalui jalan nasional Solo atau Kartasura Klaten memakan waktu lebih kurang sekitar 50 hingga 60 menit Adanya jalan tol akan memangkas waktu perjalanan hingga menjadi sekitar 25 hingga 30 menit Mata rantai terakhir segitiga emas Pulau Jawa kehadiran Tol Solo Yogyakarta diharapkan juga dapat mengurangi beban jalan nasional Yogyakarta Solo yang saat ini kondisinya kerap macet Ini misalnya kerap terjadi pada ruas jalan di sekitar Candi Prambanan dan Bandara Adisut Jipto Tol Solo Yogyakarta menurut rencana akan terhubung hingga Bandara Yogyakarta International Airport Kulonprogo dengan panjang keseluruhan 96,57 km Ruas tol ini terdiri dari 3 seksi Seksi 1 Solo Klaten Purwomartani sepanjang 42,3 km Seksi 2 Purwomartani Monjali Sleman sepanjang 16 km Seksi 3 Gamping Kulonprogo sepanjang 38,57 km Pada kesempatan berbeda Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisho Octaviana mengatakan Jalan Tol Yogyakarta Bawen dan Jalan Tol Solo Yogyakarta Nya Kulonprogo merupakan bagian dari proyek pembangunan yang tengah berjalan Perseroan juga memiliki proyek lainnya seperti Jalan Tol Probolingo Banyuwangi Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan dan Jalan Tol Akses Patimban Hingga saat ini Jasa Marga merupakan pemimpin pasar di industri Jalan Tol dengan total panjang Jalan Tol Jasa Marga Group yang telah beroperasi sepanjang 1.264 km Ini merepresentasikan 47% Jalan Tol beroperasi di seluruh Indonesia Jumlah ini termasuk penambahan pengoperasian Jalan Tol Serpong Cinere Seksi Dua Ruah Spamulang Cinere sepanjang 3,64 km sejak 22 Desember 2023 yang dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya Sementara itu total konsesi Jalan Tol yang dimiliki oleh Perseroan adalah 1.736 km di seluruh Indonesia Jumlah konsesi ini termasuk penambahan konsesi terbaru yang diperoleh Perseroan yaitu Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 37,05 km yang dikelola oleh PT Jasa Marga Akses Patimban Sepanjang tahun 2023, Jasa Marga juga mencatat peningkatan lalu lintas harian rata-rata di Jalan Tol Jasa Marga Group Realisasi LHR di Jalan Tol Jasa Marga Group mencapai 3,5 juta kendaraan setiap harinya meningkat sebesar 5,3% dibandingkan dengan LHR tahun 2022 Nah itulah informasi terkini Jalan Tol Solo Yogyakarta Ruas, Karta Suraklaten Ikuti terus update terbaru informasi Jalan Tol hanya di channel Tolku Sampai jumpa di informasi tol lainnya Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini Terima kasih Terima kasih